hai oke pagi siang sore malam bos bosku salam cuan semua nah saya sudah pernah buat tutorial ini dalam bahasa Inggris ya sekarang memudahkan untuk orang Indonesia saya akan buat tutorial ini dalam bahasa Indonesia Oke nah robot di bahasa Inggris itu namanya profit kalau di bahasa Indonesia saya namakan Raja ya jadi ini scriptnya jadi ini memang buatan saya sendiri ya bukan buatan orang lain ya tuh ya namanya beda karena memang dulu pengembangan dari robot saya bernama peksi kinerung dan beberapa robot yang lain kelebihannya apa disini jadi selain dia punya fasilitas TP NSL ya ini untuk mengumpulkan candle yang banyak dia juga bisa ditaruh di SLTP SLTP di sini itu fasilitas trailing stop loss dan target price dimana kalau dia terjadi marketnya berubah baik makin menguntungkan atau merugikan stop loss nya masih mampu menghandle secara otomatis jadi dia kalau memang udah nggak mampu ya dia akan close tapi kalau masih mampu hanya sedikit bedanya dia akan bisa menaikkan bisa menaikkan ya itu kelebihannya bagaimana caranya nah lihat disini saya menggunakan ATR ya tuh ATR jadi ATR ini yang menyebabkan dia kan nilainya akan berubah terus tergantung dari pasar jadi orang bilang kayak bisa mengetahui stop loss dan target price nya suatu pasar lah ya jadi ini trailing nih bertingkat ya jadi pemberian nilai stop loss dan target price nya akan bertingkat sesuai dengan resiko yang ada di jaringan itu keren banget kan selain ada RSI seperti biasa ada artificial intelijen dan fiturnya sangat lengkap di luar itu juga pengamanan dia apa lihat disini ya Hai ah dia dilengkapi dengan Hai jadi sebelum dia masuk ke pasar selenba ya jadi by limit selimit atau by stop selesor jadi kalau tiba-tiba dia berubah ya Anda nggak kena biaya nah terus nanti yang tertanya ini kenapa nih minus ya memang seperti itu jaringannya ya jadi kita pas waktu pasang dia kan mau cari nilainya tuh dia akan berbalik biasanya nanti dia akan kembali lagi nah pengalaman saya kalau menggunakan tanpa menggunakan hanya target price tanpa cut loss itu sekitar dua hari tiga hari ya semua akan habis nih jaringan ini tapi kalau mau cepat sehari ini sebaiknya pakai fasilitas disini nih jadi kan fasilitasnya itu SLTP jadi dia lengkap cut lossnya tapi lama dan Hai hanya sedikit ya kalau saya memang lagi mau cari yang banyak nih karena saya udah yakin ini akan bisa dapat dan lihat disini ya saya ada SAR ada ini dasar semua nih pakai Ichimoku semuanya itu saya masukkan disini jadi ini super duper lengkap ini ya nah udah Anda mau nutup sendiri ditutupin gini boleh atau mau tunggu dia close sendiri juga bisa enggak terlalu besar kok bedanya rata-rata maksimum saya 20 tapi banyak sekali yang lihat nih ini jaringan ini belum masuk ya 874 879 hanya 0 koma hanya lima poin jadi memang karena saya model scalping ini kan jadi habisin 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 itu Hai ya jadi jaringannya ya orang bilang nggak papalah untungnya lebih sedikit tapi lancar atau cepat ini jaringan saya ini sekali tarik ini bisa 250 150 candle nih ya nah nah makanya disini kan saya bolak-balik ada yang angkanya minus ya di sini ya kayak account history ada yang minus plus tuh rata-rata minus ya eh rata-rata plus ya tuh Hai Tuhan ini ada minus itu karena memang jadi ada waktu saya itu akan ngambil 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 jadi saya tutup semua termasuk equity nya jadi yang penting kalau ketika uang saya kan intinya bisa baca di atas nih uang saya 10 ribu dolar nah yang penting uang saya lebih sekarang saldonya sekarang sudah berapa nih 20 180 nah akal-akala tidak jadi brokernya ini menawarkan uang segini tetapi menyelesaikan misalnya 1 miliar candle ya saya kerjain aja toh yang kerjain robot sangat mungkin ya jadi uang itu akan jadi milik saya dan memang segini milik saya itu kan udah terbuktikan saldonya naik plus keuntungan sekarang yang didapatkan untuk hari ini sudah 180 dolar kenyang juga kan ya udah tinggal tunggu aja dia udah otomatis tugas kita hanya apa tugasnya ya cuma ganti-ganti ini jadi ini kayak jamnya ya sekarang kan jamnya apa nih Tokyo dan London berarti pairnya kita ganti dengan Tokyo dan London atau kita panggilin disini pair-pair yang Tokyo dan London Tokyo itu yang belakangnya yenjen Jepang ya London itu yang ada EUR GBP sama CHF CAD ya kita panggilin nanti Amerika yang belakangnya ada US itu itu aja ya jadi memang sengaja nih saya ambil banyak ya toh ini harus banyak kalau enggak nggak mungkin kejar nih kita kan mau ngejar kuantiti dan mau ngejar bonus juga nih ya jadi harus sebanyak mungkin nah boleh dikatakan ini tantangannya cukup berat kenapa orang biasanya trading hanya kecil-kecilan saya trading besar ini masih besar itu beberapa candle nih miliar candle kan ngincer target kan dia kan jadi ya robotnya juga harus handal disini ya jadi betul-betul risiko diperhitungkan ya kan jadi saya juga nggak muluk-muluk dari yang banyak kayak begini ya udah nanti kalau ketika ada selisih lebih besar ya saya close semua tapi kalau memang belum ya udah saya tambah-tambah terus toh bukan saya yang nambahkan jadi komputer tetap nyala kita tetap bisa aktivitas ya nah kira-kira seperti itu kelebihan lain apa disini display-nya menarik bro sis mana ada sekarang robot tuh rata-rata kan orang nyomotnya bahasa Inggris ini bikin sendiri nih kalau yang cintai produk-produk Indonesia ini bener-bener produk Indonesia ini ciptaan sendiri ya cinta negara anda anda kalau cinta produk sendiri cobain ini deh ya kan nggak kalah kok saya juga programmer di MKL ya jadi bukan hanya sekedar trading saya saya juga sudah di kalangan programmer bukan cuma hanya copy trade copy trade itu kan masih banyak infonya kan dia hanya tapi kalau saya bisa bikin programnya sendiri ya kan gitu ya jadi tinggal tergantung aja mau program model bagaimana nah kita tinggal tunggu aja yang penting memang di trading itu harus sabar dan ya udah tetapkan aja kayak saya nih sekarang sudah program udah sempurna ya rehatif udah sempurna ya ya udah saya fix jalankan ini terus setiap hari sabar kumpulin dapat berapa kumpulin kumpulin ya sudah ya kan nah terus saya sudah antisipasi misalnya terjadi spike bagaimana caranya spike itu terjadi lonjakan ya itu ya tadi nih dengan adanya ini kan pengalaman jam terbang juga ya tuh dengan adanya apa by limit sel limit disini dia mau melonjak pun kalau menggindar ya ya gak akan kena kan karena beda dan saya kalau nyari banyak kan saya pakai SLTP atau pakai TP aja jadi gak akan kena mau pakai SL pun kasusnya dia akan kedetek langsung dari ETN jadi adanya kan rugi pun cuma hanya rugi di SL nya nah makanya saya tergantung saran saya memang kalau untuk hanya TP aja itu untuk nyari yang banyak nanti setelah stabil tutup nah kita pakai opsi yang SLTP jadi semua terkendali bro sis mungkin itu aja dari saya kita tinggal tunggu aja ya muka-muka sudah ada nih kalau udah ada kan saya juga pengen tunjukin udah cuan gak nih panenan saya nih oh masih belum ya tunggu aja terus angkanya nih ini memang Meksiko ini parah nih ya dia karena dari US ke Meksiko ini mata uang besar tapi ini gak seberapa besar sih dulu saya sampai bisa sampai 5 ribuan poin ya ini hanya 2 ribu poin ya nanti ini pelan-pelan akan turun udah pengalaman saya ini turun sampai jadi cuan lagi oke mungkin itu saja dari saya ya nah semoga bermanfaat ya kan nah terus ini sudah mulai ketiakan ya lihat tuh hmm biasanya kalau yang sudah ada ya tuh hmm tuh kan ini memang kurang kerjaannya ini nih kalau mata uang-mata uang yang asing itu yang aneh-aneh biasanya kena swap biaya swap nih tapi kalau yang biasa sih no swap and no permission sih ya sudah jadi kita pertimbangkan juga swapnya disini ya jadi nah ini kan jadi settingan saya nih jadi inget kan oh dia ada 0,39 ya sudah kita gedein aja target price-nya ya kan kira-kira berapa nih ya saya kasih lah ini ya contoh ya mana tadi waduh ini ya kita kita target price-nya kita ubah aja deh target price-nya dia ada 0,39 ya 0,39 kasih aja 300 point lah ya 73 1 2 3 3 itu ya target point-nya 73 23 dia sell ya sell ya sell berarti 73 373 22 eh dia 123 ya 73 nih sorry baca gini nih dia target dia kan sell ya nah sell itu 22 berarti memang target price-nya 1 2 100 point ya 100 point cukup kayaknya cukup lah 100 point ya tuh mulai turun kan mana tuh rupiah tuh tadi nih 2 ribu-nya selalu udah 1.500 tuh turun nih sebentar lagi nih ya no problem ya tadi yang 2.500 itu si siapa si oh nih ya nah harus diingat nih kan ada swap biar gak rugi ya berarti kan dia harus punya 0,16 ya nah 0,16 itu setara dengan kita lihat ya profitnya 1 1 per 5 nya ini kira-kira ya 4 lah 4 point lah ya ada tambahnya 4 point ya berarti 4 point ya dari jadi jadi kita harus lebih nih ya Mexican kan tadi jadi nih jadi itu caranya ya cara nah tuh tadi kan 2.500 kan 2.300 kan udah ada 2016 nah kita sekarang berhitung disini nih supaya bisa ini ini kan sell aslinya 1995 ya kan mungkin jadi 1995 TP nya 1993 oh sebenernya udah untung sih cukup lah ya udah untung lah harusnya kalau memang mau nyetting lagi gini aja caranya harga free nya ya 19.95 jadi 100 point ya 19 19 1994 coba kalau 1994 ya 1994 tuh 1994 mau ya tuh 1994 ya kan itu caranya ya atau 1995 juga bisa deh 1995 tuh 1995 ya mendingan kita setting aja biarin biar otomatik ya males aja juga kalau ini tuh ya yang semua Mexican deh gak banyak kok ya Mexican 24 point aja cukup lah ya kan 1995 coba kalau bener gak harus pastiin dulu disitu ya misalnya ini aja deh 15 point itu berapa 20 point 20 point 0,5 ya 20 point 0,5 0,5 0,5 ya 0,5 ya tadi kalau 0,4 ini berapa nih 0,20 ya 5 point lah ya cukup lah ya jadi Mexican coba ya kita rubah lagi deh Mexican ya 24 point aja lah saya ambil kalau 19,95 cukup ya ini juga nih 19,95 juga udah jadikan aja 19,95 ya ya ini juga ini juga 12,95 ini juga yang ini juga ini juga yang ini juga itu juga yang ini juga juga Ya Ini juga Ini juga Ya Kita ubah 1995 Rubah lagi Rubah lagi Rubah lagi Oke Udah Tuh Yang gede-gede ya Udah saya ubah tuh Yang lainnya kan kecil-kecil semua Ya kan Itu aja yang gajah sendiri tuh Ya Terus Yang rubnya udah habis Ya Kayak gitu ya Kira-kira ya Udah gak ada yang Mengkhawatirkan tuh Oke Mungkin itu saja Jadi Silahkan ya Kita harus sabar Nunggu Ya Itu aja Jadi yang kita rubah tuh Yang penting sebenarnya Cari nilai yang seperlunya Karena Kita juga berhitung dengan nilai swap ya Nah ini Oh iya Try ini juga Mata uang aneh Ini saya coba nih Ini juga harus saya rubah nih Berarti nih Ya Berapa nih Dia kan 0,04 ya Ya Paling 2 poin lah ya 2 poin Ya Ini cukup lah Kalau TP-nya 8688 ya 86 8 8,68 deh ya 8,68 deh 8,68 deh Itu ya 8,68 ya 8,68 8 8 Cukup ya Ya, tuh. Cukup ya. Tuh, dia turun terus. Gak usah khawatir, bro. Kita tinggal berhitung aja kok. Dikit. Nah, tuh ya. Yang ada duitnya itu. Ada lagi gak yang lainnya? Hmm, kosong ya. Kayaknya yang Rusia udah mulai habis nih kayaknya, ya. Ya. Oh, ini Rusia nih. Gede ya. 0,39 ya. Nah, ini. Udahlah. Kasih. Ambil aja. 7, 3. 2, 3, 5, ya. 200 kali. 135 lah. 7, 3, 2, 1 lah. 7, 3, 2, 1 ya. Nih, 7, 3, 2, 1. 7, 3, 2, 1. Ya. Oke. Nah, tuh ya. Udah cukup. Jadi, dia naik. Tapi ini kan, ya, muka-muka. Kita sambil lihat perkembangannya, ya. Oke. Itu saja dari saya. Udah gak ada ya, yang lainnya. Nah, ini udah. Eh, hampir nih. Ya, udah dikit-dikit nih. 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5. Ini 10 poin. 10 poin aja kok saya ngambil gak banyak. Ya. Semoga dalam waktu deket. Oke. Silahkan. Kalau yang berminat, bisa email saya. Wow, tuh. Ih, dapet. Sedap. Itu ya. Udah ya. 182 tuh. Naik terus dia. Cuannya ya. Ya kan? Oke. Mungkin itu saja dari saya. Ini juga nanti bentar lagi dapet nih. Kalau sudah, kita akhiri. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like and subscribe ya. Terus kalau ada yang mau kontak, bisa ke sini. Ya. Eh, sorry. Ke ini. Ya. Ke ini. Titik ekka. Gmail. Dotcom. Oke. Terima kasih.